Rusia Hancurkan Hawitsor Ukraina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semua target musuh diidentifikasi dan ditembak jatuh di wilayah udara di sekitar ibu kota, kata administrasi militer Kiev di aplikasi pesan telegram. Sirina serangan udara meraung selama beberapa jam di Kiev, wilayah sekitarnya dan sebagian besar Ukraina Timur saat langit cerah menjelang Fajar. Rusia telah mengintensifkan serangan terhadap Ukraina menjelang serangan balasan, mengirimkan gelombang drone dan rudal hampir setiap malam untuk menerjetkan Kiev dan daerah lain selama seminggu terakhir. Salah satu pesawat tak berawak pada hari Rabu 3 Mei menghantam gedung administrasi di Nenipro, pusat administrasi wilayah Denipropetrovs. Kata Gubernur Serhi Risak di telegram dan membakarnya meskipun padam pada pagi hari. Unit pertahanan udara menembak jatuh tujuh drone di wilayah tersebut tambahnya. Seperti diketahui, Rusia meluncurkan serangan malam ketiga di Kiev dalam enam hari. Sebuah pesawat tak berawak menghantam sebuah bangunan di wilayah Denipropetrovs ketika Moskow meningkatkan serangan terhadap tetangganya. Ukraina siap menggunakan bom kluster atau munisi tandan yang dipasok Amerika Serikat untuk menerjetkan Rusia. Setelah perdebatan berbulan-bulan, AS akhirnya setuju untuk mengirim amunisi kontroversial tersebut ke Kiev. Presiden AS Joe Biden sebelumnya mengatakan bahwa Washington telah membuat keputusan sulit untuk menyediakan senjata karena Ukraina telah kehabisan amunisi. Adapun, Ukraina disebut telah menggunakan jenis bom tersebut dan hasilnya cukup efektif. Gedung Putih telah mendapatkan umpan balik awal dari Ukraina dan mereka menggunakannya munisi tandan dengan cukup efektif. Kata jurubicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby dikutip dari Newsweek. Wakil jurubicara Pentagon Sabrina Singh juga mengatakan hal senada. Menurutnya, senjata tersebut sangat kuat dan akan diberikan kepada Ukraina. Daniel Rice, mantan penasihat khusus komandan utama Ukraina, Jendral Valery Zaluznyi, mengatakan efektifitas senjata tersebut atau DPI-CM sudah terlihat beberapa hari terakhir dan menjadi game changer pada pembalasan Ukraina ke Rusia. Selama beberapa minggu mendatang, DPI-CM akan menggantikan senjata Hex Explosive atau HE yang sebelumnya diberikan ke Ukraina. Jauh meningkatkan kerusakan yang dapat dilakukan pesawat tempurkif dengan artileri seperti Hawitzer 155 mm. DPI-CM juga disebut efektif terhadap personel dan target lapis baja. AS sendiri telah menyediakan hampir 200 Hawitzer 155 mm ke Ukraina hingga saat ini. Gubernur wilayah Belgorod di Ukraina Timur mengklaim di Telegram bahwa TIF telah menggunakan senjata klaster pada Sabtu lalu. Para ahli mengatakan peluru DPI-CM memiliki beberapa keunggulan dibandingkan amunisi HE, termasuk mencukup area yang lebih luas dan memperpanjang masa hidup laras artileri yang menembakkan peluru. Kemarin, tembakan artileri di dekat pemukiman Antonovka menghancurkan sebuah Hawitzer 2S-3A Katsia 152 mm. Kata jurubicara layanan darurat regional pada Rabu 3 Mei melansir TASS. Serangan artileri menewaskan 10 tentara Ukraina dan melukai dua lainnya kata jurubicara itu. Sebelumnya, Komando Angkatan Udara Ukraina mengatakan pasukannya menghancurkan 21 dari 26 drone shot buatan Iran yang diluncurkan oleh Rusia. Semua target musuh diidentifikasi dan ditembak jatuh di wilayah udara di sekitar ibu kota, kata administrasi militer Kiev di aplikasi pesan Telegram. Sirina serangan udara meraung selama beberapa jam di Kiev, wilayah sekitarnya dan sebagian besar Ukraina Timur saat langit cerah menjelang Pajar. Rusia telah mengintensifkan serangan terhadap Ukraina menjelang serangan balasan. Mengirimkan gelombang drone dan rudal hampir setiap malam untuk menerjetkan Kiev dan daerah lain selama seminggu terakhir. Salah satu pesawat tak berawak pada hari Rabu 3 Mei menghantam gedung administrasi di Denibro, pusat administrasi wilayah Denipropetrovs. Kata Gubernur Sergei Risak di Telegram dan membakarnya meskipun padam pada pagi hari. Unit pertahanan udara menembak jatuh tujuh drone di wilayah tersebut tambahnya. Seperti diketahui, Rusia meluncurkan serangan malam ketiga di Kiev dalam enam hari. Sebuah pesawat tak berawak menghantam sebuah bangunan di wilayah Denipropetrovs ketika Moskow meningkatkan serangan terhadap tetangganya. Ukraina siap menggunakan bom kluster atau munisi tandan yang dipasok Amerika Serikat untuk menerjetkan Rusia. Setelah perdebatan berbulan-bulan, AS akhirnya setuju untuk mengirim amunisi kontroversial tersebut ke Kiev. Presiden AS Joe Biden sebelumnya mengatakan bahwa Washington telah membuat keputusan sulit untuk menyediakan senjata karena Ukraina telah kehabisan amunisi. Adapun, Ukraina disebut telah menggunakan jenis bom tersebut dan hasilnya cukup efektif. Gedung Putih telah mendapatkan umpan balik awal dari Ukraina. Dan mereka menggunakannya munisi tandan dengan cukup efektif. Kata jurubicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby dikutip dari Newsweek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!